Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Iwan Sandi and Partners Sebelum lanjut, jangan lupa Like, Comment, Subscribe, and Share video ini Oke Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan video yang sebelumnya Yaitu tentang Guga Cerai dan Cerai Talak Kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang dari TikTok Dia menanyakan seperti ini Pak, kalau suami saya tidak mau cerai Tidak setuju dengan perceraian ini Terus suami saya tidak mau hadir dalam persidangan Itu seperti apa pak nantinya? Nanti saya akan diputus cerai atau tidak pak Nanti perceraian saya Seperti apa pak? Kalau seperti ini pak Nanti ditolak atau tidak pak sama Majelis Hakim Yang saya jawab Saya akan saya jawab Kakak tidak perlu khawatir tentang hal itu Karena apa? Karena kalau suami atau istri tidak menghadiri persidangan Dalam arti sudah diundang oleh Majelis Hakim Melalui relas panggilan Tapi tidak hadir dalam persidangan Itu suatu hal yang menguntungkan bagi kakak Kenapa menguntungkan? Terlepas dari apapun permasalahannya suami atau istri tersebut tidak hadir Tapi Tapi dalam hal ini adalah Suami sudah tidak mau menghadiri Berarti suami sudah mengiakan Gugatan yang sudah kakak ajukan Kalau gugatan kakak yang sudah diajukan Dan suami tidak hadir atau istri tidak hadir Maka gugatan kakak sepenuhnya akan dikabulkan Nah itu keuntungannya Justru bukan malah tidak hadir Malah sulit Tidak Tidak hadir malah lebih enak Malah lebih cepat cerai Malah lebih cepat bisa selesai Tidak ada ini itu Ini itu Tidak perlu Tidak ada ini itu Yang penting kakaknya harus fokus Hadapi itu Hadapi persidangan Kalau terguka tidak hadir Istilahnya di persidangan itu adalah First step First step itu apa? Tidak dihadiri salah satu pihak Maka Gugatan yang kita ajukan Akan diputus sepenuhnya oleh Majelis Hakim Istilahnya diterima 100% oleh Majelis Hakim Dan diputus sesuai harapan kita Sesuai harapan si penggugat Jadi seperti itu Jadi lebih baik Lebih baik tidak hadir Karena kalau hadir Lebih menyusahkan nantinya Selanjutnya ada pertanyaan lagi Dari teman-teman kita di TikTok Menanyakan hal seperti ini Pak Di dalam persidangan ini Kalau suami saya hadir Nanti kita bertengkar Dalam persidangan seperti apa? Nanti kita akan Eyel-eyelan Di dalam persidangan Kan saya jawab Itu tidak akan terjadi Karena apa? Karena di dalam persidangan Adalah Kita tidak boleh Melakukan argumentasi Argumentasi Di dalam persidangan itu Karena apa? Karena Hakim tidak mau Adanya debat kusir Jadi Debat kita melalui Surat-menyurat Nah Itu Jadi kakaknya tidak perlu takut Melalui surat-menyurat Tidak akan ada debat-debat itu Debat itu Ada di dalam mediasi saja Mediasi itu adalah Sidang yang pertama kali Itu adalah mediasi Sudah di situ Itu pun tidak akan terjadi Perdebatan Karena apa? Karena di situ ada Mediatornya Ada pertanyaan lagi? Kali ini kita harus Membahas semua pertanyaan ya Kita tuntaskan Setelah itu Kalau sudah tuntas Kita nanti akan membahas Bagaimana cara Membuat gugatan Oke Ada pertanyaan lagi Seperti ini Pak Kalau istri yang menggugat Kenapa tidak mendapat Hak asuh anak Atau tidak bisa mendapatkan Nafkah dan lain-lain Kan jawab-jawab Yang pertama Kalau istri menggugat Itu jangan gugat cerai saja Gugat cerai dan hak asuh anak Kalau Seorang istri Kepingin mendapatkan hak asuh anak Itu nanti bisa Diperbolehkan Gugat cerai dan hak asuh anak Nah itu Terus Kalau tidak mendapatkan Tidak mendapatkan nafkah Dan lain sebagainya Emang benar Seperti itu adanya Karena apa? Karena biasanya Kalau seorang istri yang menggugat Kebanyakan suami itu tidak hadir Dan kalau suami itu hadir Kalau memberikan nafkah Itu jarang sekali Terjadi Nah tapi Kalau sebaliknya Seorang suami yang menggugat Cerai istrinya Maka lebih baik seorang istri Harus hadir dalam persidangan Kenapa seperti itu? Karena seorang istri nanti Akan bisa mendapatkan hak-haknya Seperti Nafkah idah Nafkah buat anak Mut'ah Ataupun berian terakhir Nafkah madiah Nafkah masa lampau Itulah Nanti seorang istri akan mendapatkan Semua itu Kalau meminta Kepada majelis hakim Dan seorang istri Bisa menggugat balik Istilahnya Menggugat balik Kepada suaminya Agar hak asuk anak Dapat Diperoleh seorang istri Bisa Seperti itu Itu ada tata caranya Next video yang akan datang Kita bahas Seperti itu Kita kupas Tuntas lah Istilahnya Nah Jadi seperti itu Jadi Perbedaannya Kalau suami yang menggugat Itu istri Diwajibkan hadir Karena apa? Karena Agar istri mendapatkan hak-haknya Kalau sampean Diancam Kakaknya diancam Kau bisa hadir kamu Awas kamu gak hadir Jangan mau Kamu harus hadir Karena apa? Karena kamu harus mempertahankan Hak-hak kamu Nah Seperti itu Yang selanjutnya ini Ada Pertanyaan terakhir nih Ada pertanyaan lagi Tentang Gugat cerai juga Pak Saya ini Sudah melakukan gugatan Di dalam pengadilan Tapi kok Ditolak ya Sama majlis hakimnya Tidak diterima ya Nah Jadi gini Kak Kadang ada beberapa faktor Gugatan kita ditolak Yang pertama Buku nikah kita Kita nikahnya di Jakarta Tapi gugatnya di Surabaya Padahal KTP kita Di Jakarta juga Nah itu Yang bisa menyebabkan Gugatan kita ditolak Atau Gugatan kita KTP kita Surabaya Tapi Kita menggugat di Jakarta Sedangkan Suami di Surabaya juga Nah itu kadang-kadang ditolak juga Sama Majlis hakim Sama pengadilan Nah seperti itu Jadi kita harus tepat Jadi kita harus tepat Jadi gugatan itu Kita harus tepat Sasaran Nah Kalau lokasi nikah di Surabaya KTP Surabaya Ya jangan gugat di Jakarta Gugatlah di Surabaya Nah seperti itu kan Kalau suami Istri Surabaya Tapi nikahnya di Jakarta Kalau bisa ya gugat di Surabaya Jangan digugat di Jakarta Kadang-kadang ada Orang yang melakukan itu Biar Suaminya tidak hadir Biar istrinya tidak hadir Bukan Itu malah Suatu kesalahan yang fatal Karena apa? Karena tidak akan diterima oleh Majlis Hakim Nah seperti itu Oke Video kita kali ini sudah cukup Sekarang dukung terus Dan like Subscribe And comment video saya Agar saya akan memberikan Membuat konten-konten yang lebih bagus lagi Kedepannya nanti Oke Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax